Beri saat itu nantinya suatu saat bisa kita lakukan persidangan di tempat kejadian. Supaya menjelis haking dan kita tahu, masyarakat tidak tahu bagaimana sebenarnya yang terjadi. Karena fakta-faktanya ini sangat-sangat tidak masuk akal. Coba bayangkan, ini dibunuh di tempat tanah kosong. Jaraknya katanya tadi kan 1 meter lebih. Tadi ada saksi mengatakan sebenarnya 1 100 meter. Ketika kita konfirmasi, kenapa kalau binat 100 meter? Ya, karena saya naik motor. Nah, kalau hanya digamarkan dengan saksi begini, fakta itu kan tidak teruji dengan baik. Tapi kalau kita bersidang di tempat, kita akan lihat, mungkin nggak dari tempat tanah kosong itu, Dhani, Hadi, dan Degi yang dituduhkan dalam dakwaan itu, bisa yang dibawa itu bisa membawa korban Fina dan Degi dalam motor, dibawa ke flyover, betapa jauhnya. Dan akan kita lihat di flyover, itu kalau dia mau balik lagi, membawa mayaknya lagi ke tempat tanah kosong, dia tidak bisa langsung, dia harus putar. Karena ada di sini namanya pembatas kuala, separator. Jadi nggak mungkin. Jadi kalau Anda melihat langsung, persidangan buka, saya yakin, Hakim juga melihat, oh ini nggak mungkin. Itu yang kita ingin melihat. Jadi di media nilai kebenaran, kalau boleh itu persidangannya itu betul-betul terbuka. Bagaimana tanggapan yang ini dapat tanggul? Ya, dia akan putuskan di hari yang datang. Karena memang kami juga meminta tidak putus hari ini. Saya tahu bahwa tadi Pak Hakim mengatakan, kalau itu kami kabulkan, maka seluruh biaya dan keamanan ditanggung oleh kita. Kita katakan tidak siap untuk menanggung biaya dan benar, terutama keamanan. Pernah terbuka di Indonesia, pernah ada, bagaimana contoh sedang yang berada di lapangan? Ya bisa saja, ya bisa. Pernah terjadi kasih. Ya, saya kira bisa terbuka. Kalau seksesnya terbuka juga bisa, tidak ada yang larang. Kalau di perkara-perkara banyak sekali, ya kan? Perkara bidangnya juga bisa. Kadang-kadang rekutusinya, kan? Download TribuneX sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.